Kapolda Jabar Irjenpol Ahmad Wiyagus, pemimpin langsung kegiatan serah terima jabatan waka Kapolda Jabar dan pejabat utama Polda Jabar. Berikut laporan dari Bribday Ilham Nugroman dari Bandung, Jawa Barat. Halo Sobat Wari, kali ini Polda Jabar akan melaksanakan kegiatan serah terima jabatan waka Kapolda. Untuk lebih lengkap, berikut cuplikan kegiatannya. Dalam acara serah terima jabatan ini, Kapolda Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang telah berpindah tugas serta menyampaikan apresiasi atas inovasi yang telah dilakukannya. Ia menyebut, inovasi yang ada sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan Polda Jawa Barat. Selanjutnya Kapolda menyambut dengan hangat para pejabat baru Polda Jawa Barat. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyatakan, pejabat utama Polda Jawa Barat yang berpindah tugas antara lain Irjen Pol Bariza Zulfi yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada Brigjen Pol Wibowo sebagai waka Polda Jawa Barat. Sementara posisi Brigjen Pol Wibowo sebelumnya sebagai dirantas Polda Jawa Barat saat ini dijabat oleh Kombes Pol Rumino Ardano. Kemudian Brigjen Pol Kalinga Rendra Raharja menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Irwasda Polda Jawa Barat kepada Kombes Pol Rinto Prastu. Sedangkan untuk jabatan baru sebagai diras siber Polda Jawa Barat, tugas dan tanggung jawab jabatan akan diampu oleh AKBP Reza Ramadiansah. Kabit Humas menambahkan, Ditres siber merupakan suatu program baru yang bertugas untuk melakukan pemantauan khususnya di dunia siber. Terlebih dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024, akan memantau akun-akun yang berpotensi menibulkan perpecahan, mengganggu stabilitas kamtipmas. Demikian kegiatan serah terima jabatan Waka Polda hari ini. Saya Prima Ilham, salam presisi.